Intro Dari penelusuran Tim Diamond TV pada hari Senin 28 Januari 2019 tampak keruntuhan tembok telah dibersihkan serta batu dan tanah telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman Kepala Sekolah SMU Negeri Empat Tanjung Pinang Muhammad Dirman berkoordinasi dengan beberapa pihak Muhammad Dirman, Kepala Sekolah SMU Empat Tanjung Pinang mengatakan kejadian tanah longsor tersebut terjadi pada hari Jumat 18 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Ini kejadiannya berwaktu lalu terjadi hari Jumat tanggalnya setelah tanggal berapa menit itu sekitar tanggal 18 ya kemudian pada hari Jumat pagi sekitar pukul setengah empat karena waktu itu hujan sangat deras setelah pinang pada umumnya kemudian sehingga menyebabkan pagar sekolah SMU Empat terutama bagian belakang yang berdasarkan dengan jalan bagi barisan mengalami rubuh karena desakan air yang cukup tinggi sehingga sementara penyelan air untuk keluar dari wilayah pagar itu sangat-sangat kecil sehingga menyebabkan kekuatan pagar tidak memaksimal sehingga menyebabkan pagar sekolah di rubuh Muhammad Dirman menambahkan kejadian tanah longsor telah ditinjau oleh Wali Kota Tanjung Pinang Haji Sahrul anggota Dewan DPRD Kota Tanjung Pinang Maskur serta Dinas PU dan akan segera diperbaiki dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau Muhammad Hulul melaporkan